Baru saja hari Senin, tanggal 16 September 2024, saya hampir tertipu oleh oknum-oknum masyarakat yang menggunakan fitur ataupun gambar di WhatsApp adalah mirip dengan teman saya. Untuk menghilangkan rasa keraguan saya, mungkin dia memiliki cara lain. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi AI, dengan melakukan video call. Ternyata saya lihat itu hanya sebuah foto, tapi ngobrol dengan komunikasi AI, jadi seakan-akan foto tersebut bibirnya itu komat kamit, mengungkapkan sesuatu tentang diri dia dan bertanya apa kabar saya. Tidak sampai 30 detik lalu ia matikan. Video call tersebut dia matikan lalu dia telpon balik dengan komunikasi WhatsApp tanpa video call. Lalu di situ memuliskan untuk rencananya untuk melipu saya. Dengan ya gaya-gaya lamalah, iming-iming untuk membeli sebuah produk, membeli alat berat dengan harga murah, dan gaya-gaya lain yang dia gunakan agar saya tertarik untuk mendapatkan keuntungan. Dari situ saya baru sadar kalau itu adalah sebuah penipuan. Tapi dengan menggunakan modus ataupun cara baru dengan menggunakan teknologi AI. Pijatan sekarang sudah mulai canggih. Yang penting adalah kewaspadan kita agar tidak terlalu gampang percaya. Kemudian kita konfirmasi ke teman kita dengan nomor WhatsApp yang asli, apakah benar ini kamu atau tidak. Dari situ baru terungkap apakah itu benar-benar dirinya, atau memang nomor dan wajah di foto, fitur WhatsAppnya disalahgunakan oleh orang lain. Tetap waspada, kemaju teknologi ternyata juga dimanfaatkan oleh orang-orang jahat untuk menipu kita.